hari ini teman-teman udah datang hadir di webinar pagi hari ini dimana ini kan Sabtu gitu kan Sabtu pagi weekend lagi nah ini enaknya dipakai buat tidur nih apalagi kalau teman-teman abis begadang nugas gitu di hari Jumat malam kemarin nah itu enak banget dipakai buat tidur pada pagi hari ini tapi teman-teman memutuskan untuk join webinar ini datang di webinar hari ini pagi hari ini untuk mendapatkan insight mengenai kreatif campaign aksi kreatif untuk iklim wah mantep banget oke sebelum masuk ke sesi selanjutnya aku ingin cek moodnya teman-teman terlebih dahulu nih gimana sih mood kalian pada pagi hari ini atau pada hari ini gitu ya apa sih yang teman-teman rasakan apa yang teman-teman alami gitu apakah sedang merasakan berbunga-bunga atau sedang semangat untuk mengikuti webinar ini atau ada yang sedih ada yang stress mungkin lelah gitu ya lelah kemarin abis begadang nugas maybe abis UTS terus ada yang bingung atau gak tau gimana tapi pasang kopeng aja lah waduh atau biasa-biasa aja nih teman-teman bisa langsung aja ketik di kolom chat zoom agar kita satu sama lain tau nih gimana mood ataupun situasi kondisi yang sedang dirasakan teman-teman kemudian teman-teman bisa jawab mood kemudian bisa sharing juga dari mana nih teman-teman sekalian dari domisi limana gitu kalau aku sendiri aku dari Sidoarjo dan mood ke hari ini berbunga-bunga banget karena bisa bertemu teman-teman sekalian di webinar yang insightful oke wah banyak banget nih ada yang moodnya cerah ada yang ada yang ada yang lapar oke ada yang happy wah mantep abis mau turun naik akibat ada yang PHP waduh waduh tepuk jidat oke wah beragam nih ya untuk moodnya hari ini oke kalau teman-teman sendiri dari domisi limana nih aku pengen tau apakah ada yang sama kayak aku dari Sidoarjo baby wah kita satu kota atau dari luar oke daripada wah mantep abis dari Jakarta wah mantep dari putih ke putih gitu ya Sidoarjo ke Jakarta oke wah ada yang dari Bali juga apa nih yang unik dari domisi lima kalian masing-masing oke Pontianak hadir kalau di Sidoarjo uniknya adalah makanannya kali ya makanannya kupang lontong kalau teman-teman tau oke wah ada yang dari Bangka ada yang dari Bekasi juga wah ternyata beragam gitu ya oke berhubung kita udah cek mood dan udah sharing juga nih domisi lima kalian ada dimana gitu sekarang kita akan lanjut ke sesi selanjutnya yaitu sesi perkenalan untuk webinar ini diinisiasi oleh 350 Indonesia bersama dengan Climate Ranger Surabaya jadi kita kenalan dulu yuk yang pertama adalah perkenalan 350 Indonesia yang akan dikenalkan oleh Kak Anjar langsung aja untuk Kak Anjar tempat dan juga layar dan juga waktu dipersilakan oke makasih Kak Indabela Halo teman-teman semua kenalin nama aku Gin Anjar aku fit organizer dari 350 Indonesia aku mau kenalan dulu nih teman-teman apa sih 350 itu jadi 350 itu adalah NGO yang bergerak di isu perubahan iklim terutama di transisi energi dan kita berfokus pada mengorganisir gerakan-gerakan akar rumput nah untuk 350 sendiri memiliki apa namanya memiliki tiga poin kampanye yang pertama itu adalah kita menuntut agar seluruh energi fosil itu tetap di bawah tanah itu yang pertama terus yang kedua hentikan pendanaan energi fosil dimanapun yang ketiga bangun 100% energi terbarukan itu perkenalan dari 350 kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih lanjut bisa follow di Instagram at 350.id Twitter at 350 Indonesia dan Facebook juga di layar gitu aku balikin ke Kak Indabela oke terima kasih Kak Anjar karena sudah memperkenalkan 350 Indonesia nah sekarang kita akan kenalan selanjutnya nih dengan Climate Ranger Surabaya untuk Climate Ranger Surabaya akan dikenalkan oleh Kak Iyus langsung aja nih untuk Kak Iyus waktu dan layar di persilakan halo 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 pagi semuanya langsung aja saya dari Climate Ranger Surabaya nama aku Iyus singkat aja dari Climate Ranger Surabaya sendiri kita suatu komunitas yang berfokus pada krisis iklim dan energi terbarukan karena dua hal ini sangat berkaitan antara penyebab dan solusinya nah khususnya di daerah kota Surabaya ya mungkin ada beberapa anak beberapa orang yang sekarang lagi domisi di Surabaya bisa banget kepoin Climate Ranger Surabaya di IG kita Climate Ranger Surabaya bisa DM adminnya adminnya sangat ramah sekali terima kasih thank you oke terima kasih banyak Kak Iyus karena sudah memperkenalkan Climate Ranger Surabaya nah berhubung kita sudah kenalan nih ya dengan 350 Indonesia dan Climate Ranger Surabaya jadi kita akan lanjut nih ke next sesi untuk Panditia bisa di next untuk PPT-nya oke jadi disini aku akan menjelaskan cara bertanya kepada narasumber nih teman-teman sekalian jika memiliki pertanyaan bisa langsung aja ke slido.com dengan kode kelas iklim 15 jadi saat pemaparan materi teman-teman bisa langsung ketik pertanyaan teman-teman di slido.com ini dan gak perlu menunggu materinya selesai dipaparkan gitu ya jadi biar gak lupa gitu kan ya jadi langsung aja ketik di slido.com ini oke nanti kami akan membacakan pertanyaan dari teman-teman saat sesi tanya jawab kemudian bisa di next slide Kak oke dan disini akan ada 3 door price nih untuk 3 pemenang dan masing-masing pemenang akan ada kriterianya masing-masing nih dimana kriteria pertama adalah pemenang untuk teman-teman yang udah share share pamflet pendaftaran kelas iklim ini dan mention climate engine surabaya dengan 350 Indonesia dan hefek kelas iklim nah teman-teman yang udah share di kemarin-kemarin gitu ya di hari-hari kemarin siap-siap nih barangkali kamu adalah pemenangnya kemudian kriterian yang kedua adalah untuk teman-teman yang bertanya di slido.com dan mendapatkan like paling banyak untuk pertanyaannya kemudian kriterian yang ketiga adalah untuk teman-teman yang mendokumentasikan sesi webinar ini mungkin di materi yang teman-teman merasa wah ini materi insightful banget nih buat aku aku ingin agar teman-teman tuh mengetahui ini juga jadi teman-teman bisa mendokumentasikan materi itu sesi itu gitu ya dan share di medsosnya teman-teman sekalian agar cuma teman-teman aja nih yang mendapatkan insightnya tapi juga teman-teman dari teman-teman sekalian seperti itu dan hadiahnya adalah hoodie dan juga hadiah-hadiah keren lainnya kemudian untuk pemenangnya sendiri akan disampaikan pada akhir sesi jadi stay tune dan pastikan kalian berada di webinar ini dan mendapatkan insight penuh ya guys sampai akhir acara oke kita akan lanjut nih ke next slide-nya oke jadi sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu apalagi kalau bukan sesi penyampaian materi oleh materi yang keren abis kita pada webinar hari ini siapa lagi kalau bukan Kak Didit Haryo dari Greenpeace Indonesia ya halo Kak Didit halo halo selamat pagi Indah selamat pagi Kak nah gimana nih Kak Didit apakah sudah siap banget untuk menyampaikan materi pada webinar pagi hari ini udah siap sejak tahur kayaknya wah mantep abis oke kalau gitu gak perlu berlama-lama lagi untuk Kak Didit waktu dan layar dipersilakan oke selamat pagi teman-teman dikit kenalan dulu kali ya perkenalkan nama saya Didit Haryo saya team leader kampanye iklim dan energi dari Greenpeace Indonesia dan kebetulan pagi hari ini diberi kesempatan dan diberi ruang oleh kawan-kawan 350 untuk sharing tentang membangun aksi kreatif nah semoga sharingnya berguna dan bisa diimplementasikan buat kegiatan teman-teman semua karena kita percaya anak muda ini punya kreatifitas yang jauh melampaui batas dari yang tua-tua ya kan jadi dan harapannya jangan cuman sekedar didengarkan tapi juga diimplementasikan oke tanpa lama-lama saya izin share screen dulu oke judul dari presentasi saya ini aksi kreatif untuk iklim nah jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di pagi hari ini di 30 menit pendabaran saya adalah bagaimana kita kenalan sedikit tentang aksi itu sendiri dan kenapa sih aksi itu harus kreatif saya mau tanya disini ada yang gak atau ada yang gak pernah turun aksi atau ikut kegiatan aksi atau sudah pernah semua boleh kasih jempol kalau udah pernah semua atau kolom cat juga boleh oke saya sih yakin ya teman-teman pasti sedikit banyak pernah terlibat dalam sebuah aksi dan sebenarnya kalau boleh sedikit bercerita sebenarnya aksi ini adalah sebuah cikap politik yang dilakukan oleh kita sejak kita kecil karena kita kadang-kadang gak sadar waktu kita minta ke orang tua kita mainan atau makanan kita ngamut itu adalah salah satu bentuk aksi yang paling mungkin yang paling pertama ya yang kita lakukan dalam hidup kita jadi saya yakin semua orang pasti pernah melakukan aksi nah tapi saya punya pertanyaan pertanyaan saya yang pertama adalah mengapa kita melakukan aksi ada yang mau bantu jawab oh ya saya mungkin perlu buat disclaimer disini kita belajar bersama jadi teman-teman ungkapkan saja apa yang menurut teman-teman ingin ungkapkan saya juga belajar dari teman-teman teman-teman belajar dari saya jadi sama-sama belajar gak ada yang salah disini dan kita sama-sama memperkaya diri kita saja jadi kita coba nih anak-anak muda gimana mengapa kita melakukan aksi ada yang mau sharing saya coba lihat kolom chat ya oke Febri boleh ngomong gak ya boleh open mic ya Febri Aldiansyah biar sharing ke teman-teman yang lain kalau menurut aku kenapa kita harus melakukan aksi karena itu tadi ya belum tentu semua orang itu udah aware atau bahkan udah tahu tentang problem itu jadi dengan melakukan aksi itu kita bisa lebih raise awareness dan bahkan bisa ngasih tahu insight bagi orang lain jadi kayak memperluas engagement dari isu itu aja biar lebih tersebar luas kolom kalau begitu gitu sih Kak oke terima kasih Febri ya betul banget sebenarnya ya selama ini kita melakukan aksi juga tujuannya tentu agar masyarakat lebih tahu ya tentang apa yang kita tuntut dan itu penting sekali karena semakin banyak masyarakat yang paham maka tuntutan kita akan makin dibenarkan oke kita lanjut ke pertanyaan kedua mengapa aksi itu harus kreatif ada yang mau sharing ya kenapa sebuah aksi itu harus kreatif dari si Pak Aksi sendiri yang melakukan aksi iya oke terima kasih agar lebih menarik itu dari siapa tadi saya enggak tahu dari Monica Monica oke terima kasih Monica kenapa kita buat aksi harus kreatif agar lebih menarik nah kalau kita berbicara menarik ini kan penting banget menarik itu kan menciptakan sensi menciptakan agar publik yang sebelumnya tadi sesuai dengan yang disampaikan Fabri sebelumnya bahwa agar informasi atau tuntutan kita lebih luas kadang-kadang publik itu karena ketidak menarikan atau ketidak tertarikan mereka atas sebuah isu sehingga kadang-kadang mereka tidak ingin tahu lebih dalam jadi fungsi aksi yang kreatif itu adalah kunci untuk membuat publik lebih tertarik itu seperti sebuah pintu ketika dia sudah mau membuka pintunya maka dia akan tahu lebih dalam tentang konteks dan tentukan dari aksi itu sendiri nah hari ini kita akan coba menggali sama-sama belajar sekali lagi tentang gimana sih bikin sebuah aksi biar lebih menarik dan apa sih prinsip-prinsip yang harus kita pegang ketika kita melakukan sebuah aksi nah saya ingin menekankan sedikit dan ini penting banget kadang-kadang kita luput bahwasannya kadang-kadang kita memisahkan aksi itu dari sebuah kampanye padahal aksi dan kampanye adalah sebuah relasi atau sebuah rangkaian yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya nah kalau di Greenpeace kita mengenal sebuah tahapan sebuah kampanye itu lewat konsep ideal apa itu ideal yang pertama I identifikasi jadi yang perlu kita gali pertama adalah bagaimana kita mengidentifikasi sebuah isu ketika kita sudah cukup paham permasalahannya apa misalnya krisis iklim permasalahannya oleh penggunaan batubara misalnya kita paham permasalahannya maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah bagaimana kita mendokumentasikan ini kenapa dokumentasi ini menjadi penting karena dengan mendokumentasikan maka kita punya alat untuk menyampaikan ke publik tentang bukti-bukti yang kita temukan lalu setelah kita selesai mendokumentasikan ada hal yang perlu kita lakukan tingkatan selanjutnya yaitu expose bagaimana hasil identifikasi kita kerja-kerja riset kita kerja-kerja pendokumentasikan yang sudah kita lakukan baik foto ataupun video itu mampu kita expose kita buat report kita buat apa namanya press conference kita buat atau kita gunakan akun sosial media kita untuk menceritakan apa yang kita temukan jadi membangun kesadarannya lewat apa yang kita temukan tapi menurut kami itu tidak cukup apa yang kita butuhkan adalah membangun sebuah aksi kenapa aksi itu menjadi penting aksi adalah sebuah ekskalasi selanjutnya dari exposing permasalahan yang kita temukan untuk menunjukkan bahwasannya ada urgency di situ ada kepentingan besar yang harus direspon dengan sangat besar lalu di titik akhirnya yang akan kita lakukan adalah lobby jadi lobby ini bisa kita lakukan terhadap pembangun kebijakan atau terhadap pihak-pihak yang sebetulnya menjadi target kita nah kenapa lobby itu penting karena kadang-kadang semua ini harus kita gunakan dalam sebuah kemampuan kita melakukan penekanan tapi juga di satu sisi kita juga melakukan pola-pola pendekatan yang lebih non-konfrontatif lebih tenang jadi lobby itu yang kita gunakan nah langkaian inilah yang menyebabkan kenapa sebuah aksi itu tidak bisa kita lepaskan dari sebuah pangkanya jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah aksi praktik yang aksi yang teman-teman melakukan itu berrelasi dengan kampanye yang hendak teman-teman lakukan misal kita ada kegiatan apa yang paling di hari bumi kebetulan ngawang-ngawang 350 sedang sangat aktif melakukan aksi soal bank BNI mungkin bisa direlasikan juga kegiatan aksi di hari bumi bagaimana ini bisa berrelasi dengan kampannya bank BNI itu sendiri karena dengan demikian kita tidak menggunakan aksi hanya sebagai apa ya momentum belakang saja tapi juga kita bisa memanfaatkan aksi sebagai sebuah urutan atau memberi tekanan yang lebih masif dan terus menerus kalau ada teman-teman ada pertanyaan di poin ini silahkan jangan lupa dicatat biar tidak lupa balik lagi ini sebuah metode atau konsep yang biasanya kami digerintus lakukan tapi bisa juga diduplikasi kalau teman-teman cukup relevan dengan konsep ini apa yang harus kita lakukan ketika kita hendak membuat aksi jadi yang penting kita lakukan adalah set up tujuan dan mengahami potensi kita apa itu set up tujuan jadi tujuan itu adalah hal utama ketika teman-teman yang melakukan aksi pastikan tujuannya cukup jelas tujuannya untuk memberi tekanan misalnya pada bank BNI atau tujuannya adalah untuk memberi kesadaran publik atau awareness kepada masyarakat atau anak-anak kampus bahwa bank BNI itu terlibat dalam menyebabkan krisis iklim set up tujuan yang jelas mungkin teman-teman pernah mendengar kata smart smart objektif itu bisa diterapkan misalnya jadi spesifik manageable achievable rasional dan ada time bound jadi tentukan itu menjadi hal yang jadi sangat penting ketika teman-teman sudah melakukan aksi dan hal yang pertama harus teman-teman lalu setelah teman-teman paham akan tujuannya yang perlu teman-teman lakukan adalah lihat potensi yang kita miliki yang paling utama mungkin adalah sumber daya berapa banyak kita punya relawan misalnya berapa banyak waktu relawan tersebut bisa di kontribusikan berapa banyak kanal yang bisa kita gunakan berapa banyak misalnya jaringan yang kita miliki ini yang harus teman-teman tetapkan ini adalah bagian dari potensi yang teman-teman miliki nah yang kedua adalah waktu pahami bahwa sebuah kampanye itu harus punya tenggat waktu kenapa tenggat waktu itu menjadi penting begitu juga sebuah aksi karena dengan adanya tenggat waktu teman-teman tidak akan merasa kelelahan kadang-kadang kita men-set up sebuah kampanye itu terlalu jauh terlalu panjang sehingga kadang-kadang kita kelelahan untuk mengejar pastikan kita punya tujuan-tujuan kecil sehingga kita akan merasakan kemenangan-kemenangan kecil kemenangan-kemenangan kecil akan memotivasi kita untuk menggapai kemenangan yang ada besar karena itu memahami waktu itu menjadi sangat penting jika kita punya ingin melakukan aksi pastikan berapa lama kita kira aksi itu akan kita lakukan atau berapa lama waktu yang kita punya untuk mempersoapkan aksi tersebut dan yang ketiga adalah target kenapa target ini menjadi penting aksi itu akan menjadi relevan kalau kita tidak memiliki target yang cukup jelas kenapa demikian karena tanpa adanya target yang cukup jelas maka kita akan kehilangan makna dari aksi itu sendiri publik juga akan bingung maka sudah pasti tujuannya tidak akan jelas nah irisan dari masing-masing ini itu akan sangat membantu teman-teman dalam mempersiapkan aksi itu sendiri misalnya irisan dari sumber daya dan waktu itu akan menentukan berapa lama persiapan yang dibutuhkan irisan dari target dan sumber daya itu akan menentukan bagaimana isu itu bisa di internalisasi oleh kita kenapa hal ini juga menjadi penting kita tidak ingin teman-teman menjadi aktivis yang sekedar ikut-ikutan jadi dengan memahami siapa target memahami siapa saja yang akan terlibat dalam aksi itu maka ada proses internalisasi isu agar orang-orang yang terlibat paham akan isu yang dilakukan tidak hanya sekedar ya itu jadi aktivis yang ikut-ikutan irisan antara waktu dan target adalah eskalasi isu dengan kita memahami target kita memahami jidah waktu yang kita miliki maka kita akan bisa menghitung eskalasi isunya akan seperti apa dengan memahami siapa targetnya berapa banyak waktu yang kita punya ketika kita melakukan aksi maka kita akan tahu respon dari si target itu akan seperti apa jadi ini tiga hal fundamental yang mungkin bisa kita garis bawahi atau kita gunakan ketika kita ingin merancang sebuah aksi ataupun sebuah rampa nah bicara soal aksi kita tadi bilang soal adanya target sebenarnya konsep ini agak cukup luas tapi biasanya kita ketika sebelum melakukan aksi yang perlu kita lakukan adalah memberi pemahaman mengenai siapa yang akan kita sasar siapa yang akan kita sasar ini ada ada tiga komponen dan masing-masing komponen itu penting buat kegiatan kita yang pertama audiens yang kedua konstituen yang ketiga target kampanye apa yang membedakan tiga hal ini audiens adalah siapa yang hendak atau siapa yang akan mendengar aksi kita kebanyakan audiens ini adalah publik konstituen adalah siapa yang sudah mendukung aksi kita lawan support kalau kita adalah konstituen sedangkan target kampanye adalah siapa yang hendak kita sasar akan pesan kampanye kita atau pekanan kampanye kita biasanya ini bisa ya seperti misalnya kalau target kampanye misalnya kalau yang teman-teman lakukan ya bank banding jadi mengenal audiens konstituen dan target kampanye itu menjadi sangat penting kalau di kami kami banyak orang menggunakan yang kita mengenal dengan persona jadi yang perut teman-teman pahami adalah mengenal mereka secara lebih dalam petakan berapa usianya dimana mereka tinggal value yang mereka pegang seperti apa pekerjaannya apa kanal yang biasa mereka gunakan seperti apa influensi yang mempengaruhi mereka apa jadi dengan kita mampu memetakan hal ini secara jelas maka akan lebih memudahkan kita untuk menentukan pesan yang akan kita kemas seperti apa pesan ini yang sangat penting karena aksi tanpa pesan yang kuat dan pesan yang jelas maka aksi itu yang kedua adalah kita siklus audiens kita ada di mana jadi ini yang saya amini dan saya percaya gunakan kita menggunakan ada tiga yang pertama aware apakah orang-orang tersebut audiens konstituian atau target sudah cukup aware tentang isu yang kita lakukan tentang aksi yang kita lakukan atau mereka bahkan sudah di level yang selanjutnya engage sudah lebih sudah tahu dan sudah terikat terlibat kalau aware misalnya teman-teman lawan kampanye dengan bank BNI mungkin publik ya tapi kalau engage misalnya teman-teman yang ada di kampus karena mereka terlibat atau menggunakan bank BNI sebagai alat pembayaran kampusnya misalnya yang terakhir adalah action action adalah level yang paling tinggi dimana publik yang sudah sadar sudah terkoneksi itu mau melakukan sesuatu pemahaman akan posisi dimana audiens kita berada ini akan menjadi sangat penting karena akan berkaitan dengan pesan yang kita teman-teman pesan aksi pesan kampanye seperti itu kalau ternyata pemahamannya ada di levelan aware maka kita tidak mungkin menaruh pesan yang levelnya ada di engage karena akan ada missing link di situ atau sebaliknya nah siklus ini kalau mampu dilakukan ini bisa menjadi sebuah journey dimana dari awareness akan menimbulkan engagement dari engagement akan menciptakan action dari action akan menimbulkan awareness yang baik nah bicara tentang aksi yang kreatif sebenarnya kita juga perlu memahami tentang bagaimana aksi yang kreatif itu lahir berproses dan saya sangat yakin semua orang adalah orang yang sangat kreatif dan itu yang selalu saya amini selama ini artinya gak ada orang yang 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 merasa gue gak kreatif selama itu gak ada sih kalau menurut saya cuma dia kurang berusaha aja untuk mengikahkan karena kita melakukan hal itu jadi kita harus mengenal dulu nih dan saya ingin tekan teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba karena prosesnya memang harus dimulai sehingga kita bisa memahami atau menciptakan kreatifitas itu sendiri nah kita harus memahami bagaimana sih ide kreatif itu lahir dan seperti apa aja nah kalau kita berbicara ide kan ada tiga ada proses ya tipe kreatif itu sendiri yang pertama ide kreatif itu kadang-kadang lahir dari modifikasi ide yang pernah ada dan itu gak masalah itu baik-baik saja teman-teman pernah melihat sebuah aksi aksinya turun ke jalan pakai beramai-ramai teman-teman modifikasi misalnya aksinya turun ke jalan tapi jalannya mundur itu sebuah ide kreatif itu bukan duplikasi yang kedua adalah menggabungkan ada dua ide yang pernah teman-teman lihat lalu teman-teman gabungkan oke ada ada aksi masa misalnya biasanya pakai TOA ya kan terus ada aksi yang pernah terjadi misalnya trajectory jadi digabungkan antara aksi masa dan trajectory itu juga sebuah itu ide kreatif ini ada yang salahkan hal itu sehingga teman-teman jangan pernah malu untuk menawarkan ide semacam itu baik yang modifikasi ataupun menggabungkan tipe yang paling tinggi memang menciptakan sesuatu yang baru ya jadi teman-teman tiba-tiba pagi hari di kamar mandi sedang jongkok di WC mendapatkan uang siit juga lalu teman-teman ceritakan itu juga bisa jadi apapun tipe yang teman-teman pilih baik itu modifikasi menggabungkan atau menciptakan itu adalah sebuah ide dan jangan pernah takut untuk mencoba karena kreatifitas itu tidak ada batasnya dan teman-teman punya potensi nah ide kreatif itu tentu lahir dari berbagai aspek aspek yang pertama pengalaman teman-teman melihat teman-teman membaca teman-teman mendengar pengalaman dan itu diserah yang kedua influensi oke teman-teman banyak bergabung atau banyak nongkrong misalnya dengan anak-anak anak-anak sepeda misalnya dari situ teman-teman akan mendapatkan banyak influensi misalnya tentang oh bagus menarik kalau kita bikin aksi dengan menggunakan sepeda yang ketiga sensing dengan perasaan teman-teman teman-teman melihat di jalan atau teman-teman pernah merasakan oh ditembak caranya seperti ini kayaknya asik juga nih metode apa-apa cara gue nembak gue kayak gini gue jadiin metode jadi itu proses yang hidup proses yang terus berkembang dan jangan pernah teman-teman berhenti dalam berproses ini karena kembali lagi saya ingin tekan kreatifitas itu gak ada basisnya semua orang adalah kreatif dan jangan pernah takut untuk mengutarakannya kalau di greenpeace kita biasanya ada metode untuk mengembangkan sebuah ide tapi saya tidak ingin teman-teman menggunakan greenpeace sebagai parameter atau patokannya greenpeace usianya sudah 50 tahun prosesnya sudah sangat panjang sehingga pengalaman mereka menciptakan aksi-aksi yang sudah panjang sekali lah prosesnya tapi ini saya sharing dan banyak ide di luar ini yang mungkin teman-teman temui atau bahkan teman-teman ciptakan lagi ke depan biasanya menentukan aktivitas aksi yang tepat itu menjadi salah satu kunci kenapa kunci? karena aksi yang tepat maka akan membuat kampanye kita lebih didengar atau lebih mendapatkan atensi di pembidikan ini beberapa poin yang mungkin pernah kita lakukan yang pertama misalnya kita ngomongin tentang okupasi bagaimana kita bisa mengokupasi sebuah pertemuan atau sebuah gedung perusahaan segala macam agar pesan kita terbenar protes masal ini cukup common ya cukup populer proyeksi kita tembakan dengan proyektor misalnya gambar atau pesan segala macam ke gedung target dari kita flash mob kita gunakan masa yang cukup masif untuk terlibat dan melakukan aksi monggok strike ya misalnya teman-teman ingin agar bank BNI tidak lagi mendanai batubara misalnya satu kampus teman-teman monggok itu akan menjadi sebuah tekanan yang lagi disrupsi kreatif misalnya ada sebuah rapat RUPS misalnya kalian masuk kalian disrupsi kalian ganggu rapat itu dapatkan atensi publik maka itu adalah sebuah human banner bagaimana menciptakan kesan dengan orang sebagai ornamen hurufnya misalnya pasang banner ini standar kita pakai pasang banner di banyak tempat misalnya banner adalah alat yang efektif untuk kita menyampaikan pesan itu sendiri misalnya ledek mocking ya kita bisa ledek misalnya gunakan wajah target kita seakan-akan dia ngomong apa segala macam itu juga penting dan dari semua elemen ini tujuan utamanya adalah bagaimana publik itu mendengar publik itu ingin tahu dan pesan kita tersampaikan dan cara paling mudah agar publik itu mendengar adalah lewat media jadi selalu diingat peran media ketika teman-teman ingin melakukan aksi kreatif itu menjadi sangat-sangat penting dan media suka akan sesuatu yang tidak biasa nah saya akan coba sharing beberapa gambaran aksi dan mungkin kategorisasinya ini yang belum lama terjadi 2019 kita lakukan aksi ini hanging banner di kapung pancoran dan di bundaran HI ada dua tempat ini kita lakukan dan ini aksi yang lumayan sering kita lakukan sebenarnya isinya apa isinya adalah berbicara tentang oligarki bagaimana alam kita dikuasai oleh oligarki dan orang-orang yang memang hidup dan makmur dari kayaan alam kita untuk kepentingan mereka sendiri ini contoh yang lain ini adalah blocking ini jadinya di Karimun Jawa 2018 kita memblok kapal tongkang yang ada di sana agar tidak lagi masuk ke perairan teman nasional Karimun Jawa nah kategorinya ini adalah technical action jadi dia membutuhkan skill khusus persiapannya biasanya akan sangat panjang dan sumber dayanya akan sangat besar dua aksi ini membutuhkan persiapan hampir satu tahun sebenarnya masih-masih dan itu butuh proses latihan bagaimana caranya kita bisa nyantolin misalnya tali biar naik ke atas seperti apa kita butuh riset kapan kapal akan datang misalnya jadi persiapannya relatif ini akan panjang butuh skill-skill khusus dan ini harus dilatih dan butuh sumber daya besar tapi apa ya biasanya usaha tidak akan membohongi hasil biasanya dari kegiatan-kegiatan ini memang kita mendapatkan atensi yang cukup besar tapi saya juga nggak mau bilang bahwasannya kalau tanpa sumber daya yang besar misalnya nggak bisa buat aksi nggak juga kita bisa lihat contohnya misalnya ini ini aksi udara bersih di Jakarta jadi yang kita lakukan ada di beberapa titik kita coba remodifikasi dengan poster kecil aja yang kita gambar lalu kita foto ini pun mendapatkan atensi media yang cukup besar meskipun media tidak ada di sana tapi kita gunakan lewat pusir misalnya atau yang belum lama ini kita lakukan di gedung KPK misalnya kita gunakan laser untuk menyorot ke gedung tersebut nah ini kita mengkategorikan sebagai kreatif exposure bagaimana kita mengexpose titik-titik tertentu atau ornamen-ornamen tertentu dan memasukkan pesan-pesan kita di sana persiapannya relatif singkat meskipun ya singkat butuh persiapan tapi tetap ya tapi biasanya dia akan membutuhkan jadi trial and error ini biasanya memungkinkan untuk dilakukan karena sebenarnya ini tidak terlalu terlihat oleh publik atau pihak amanan nah tapi yang kunci utama dari kegiatan ini adalah ide dan kreatifitasnya memang harus tinggi yang memang harus out of the box ini salah satu tuntutan utamanya dan biasanya proses ini yang yang lebih panjang yaitu proses ide dan kreatifitasnya dibanding si persiapannya itu sendiri balik lagi biasanya tidak membutuhkan sumber daya yang terlalu besar tapi ini juga bisa it works ini aksi yang kita lakukan kalau saya tidak salah itu 2014an ini aksi sekitar 5.000 5.000 orang hanya akan aksi turun ke jalan ya 5.000 orang hanya akan jadi 5.000 orang ceritanya hanya akan menjadi warga Batang saja tapi dengan kita memodifikasi dengan adanya elemen balon warna-warna yang kontras foto segala macam ini menguatkan pesan itu sendiri media sangat sukakan hal ini karena ada suasana kritikal di situ ada komposisi yang menarik untuk media dapatkan untuk fotografer dapatkan dan bisa jadi bahan pemberitaan ini aksi yang kita lakukan di 2007 ini yang namanya human banner bagaimana ribuan orang bisa membentuk sebuah pesan dan pesan ini yang kemudian kita amplifikasi jadi kita menyebutnya artis fitness process nah PR-nya adalah biasanya kalau konsep-konsep seperti ini kita butuh pengorganisiran yang panjang pengorganisiran adalah kata kunci kadang-kadang kita terjebak dengan sekedar mengorganisir untuk membuat sebuah aksi dan itu buruk artinya kita membakar jembatan yang sebelah kita bangun pengorganisiran itu bukan tujuannya bukan untuk aksi pengorganisiran itu adalah tujuannya untuk sebuah kampanye bersama yang lebih pengetahuan dan ini butuh proses ya butuh proses maksudnya apa butuh sumber daya yang besar nah klien itu juga butuh ide dan kreatifitas karena biasanya ketika kita mengkonsep sebuah aksi dengan masyarakat itu biasanya ada proses ideation dan implementasi kreatifitasnya itu juga akan menjadi panjang karena kita perlu mentranslatikan ide kita ke mereka supaya mereka juga paham tapi balik lagi ini punya output yang sangat-sangat baik juga nah itu hanya beberapa pilihan banyak sekali dan saya tidak ingin teman-teman terpaku dengan konsep-konsep yang ini teman-teman bisa eksplor modifikasi gabungkan atau temukan ide baru silahkan lakukan di penutup ini saya ingin cerita tentang prinsip prinsip kreatifitas melakukan asli sekarang saya singgung kita harus terbuka akan semua ide dan jangan pernah membunuh ide orang lain kenapa hal itu penting karena semua ide itu berharga mungkin tidak akan kita gunakan sekarang tapi ketika kita kumpulkan jadi bang ide biasanya ide itu akan bisa kita gunakan jadi jangan pernah merasa ide kalian yang paling baik ide orang lain tidak baik sehingga harus dibunuh hargai semua ide dan terbukaan semua ide yang kedua adalah pastikan semua itu terencana teman-teman harus berani coba dan jangan pernah takut gagal kalau perencanaan kita baik risiko gagalnya akan semakin kecil tapi kita tidak pernah tahu rencana itu berhasil atau tidak kalau kita tidak pernah coba yang ketiga adalah selamatin tim adalah yang paling utama ini yang kadang-kadang kita lalai ya kadang-kadang kita demi mengejar tujuan aksi kita bahkan tidak masalah kalau misalnya ada tim yang misalnya terluka atau terangkat padahal seperti itu kesempatan aksi akan hadir di kesempatan yang lain tapi jika kita sampai kehilangan nyawa itu tidak akan mungkin kita kembali lagi atau kita ciptakan lagi jadi keselamatan tim itu yang paling utama use and don't ada beberapa hal yang pertama pasti kan ketika kalian memproses sebuah ide aksi itu semua orang terlibat dan punya kontribusi kenapa ini penting karena dengan demikian maka orang-orang yang ada di sana akan merasa ownership terhadap aksi tersebut ketika mereka implementasikan mereka merasa ya ini bagian dari saya yang kedua rancang aksi secara bersama-sama jangan pernah teman-teman merasa karena teman-teman lebih senior lebih tahu misalnya kalian rancang aksi itu sendirian rancang secara bareng-bareng dengan demikian teman-teman akan tahu semua orang pasti punya peranan di situ apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang tersebut yang tiga disiplin disiplin memang menjadi salah satu kata kuci karena perencanaan tanpa disiplin maka perencanaan itu akan gagal dengan sendiri karena itu disiplin itu menjadi penting disiplin dalam mempersiapkan aksi disiplin dalam spotting yang keempat pastikan rancangan aksi terdokumentasi dan terkomunikasikan dengan baik jadi aksi-aksi yang sudah terdokumentasikan dari proses itu akan bisa menjadi sebuah cerita tersendiri yang juga bisa kita gunakan sebagai alat kampanye itu sendiri proses pembuatan banner proses menuju ke lokasi aksi dan semua ini harus terkomunikasikan dengan baik kadang-kadang biasanya ini penyakit kalau kita buat aksi masalah komunikasi adalah permasalahan yang paling fundamental biasanya karena masalahnya panjang antara masalah yang depan dengan yang masalah yang belakang itu ada miskomunikasi karena di tengah-tengah ada intervensi kalau proses komunikasi ini sudah dirancang di awal dan sudah ditatih maka hal-hal semacam ini akan mampu terhindarkan jadi kita kunci sekali komunikasi sebenarnya ketika kita mati dan yang terakhir ada selalu siapkan rencana cadangan rencana cadangan itu bisa satu bisa tiga bisa lima sebanyak mungkin rencana cadangan akan semakin baik jadi ketika sebuah aksi itu gagal teman-teman punya backup ketika sebuah banner itu diambil teman-teman punya cadangan sehingga pesannya bisa tetap tersampaikan dan jangan lupa evaluasi pastikan semua setelah teman-teman lakukan aksi lakukan evaluasi dari situ kita belajar jangan lupa dokumentasikan juga evaluasi itu karena pembelajaran itu adalah sesuatu hal yang hidup juga apa yang sebaiknya tidak dilakukan yang pertama jangan pernah gunakan resep yang sama hari ini teman-teman aksi dengan aksi masa besok teman-teman lakukan dengan aksi masa berikutnya demikian publik akan mengalami namanya setik kejenuhan atau media pun akan mengalami yang namanya kejenuhan kalau teman-teman selalu menggunakan resep yang sama maka teman-teman akan mengurangi potensi dari tekanan dari aksi yang teman-teman ciptakan sendiri karena itu selalu perkaya ciptakan sesuatu yang baru balik lagi modifikasi menggabungkan atau ciptakan yang baru silakan tapi jangan pernah gunakan resep yang sama jangan pernah menjadi birokratis aku maksud birokratis kadang-kadang kita penting memang melakukan perencanaan secara baik tapi juga kita harus mengerti batasan kadang-kadang kita terlalu dalam merencanakan selain-selain kita menciptakan istilahnya deadly in the detail akhirnya prosesnya menjadi panjang dan ini menjadi sangat birokratis ada level yang harus dilewati segala macam kenapa birokratis itu membunuh aksi itu sendiri karena birokratis itu akan menghasilkan norma-norma baru dan pengalaman saya norma adalah salah satu apa ya batasan alamiah membuat kertifikat-sekat tertutup jadi sebuah struktur penting sebuah mekanisme penting tapi jangan sampai mekanisme itu malah membunuh dari proses itu sendiri yang ketiga menggampangkan rencana kadang-kadang oh yaudah gampang cuma kita diri di tengah lapangan segala macam jadi dengan menggampangkan rencana maka teman-teman bahkan tidak merencanakan rencana itu sendiri dan itu salah satu kegagalan salah satu awal mula dari sebuah kegagalan sebuah aktif karena kita selalu menggampangkan oh yaudah gampang nanti besok kita jalannya pakai grep ternyata macet waktunya tidak sampai ke lokasi jam 10 misalnya jadinya jam 11 media sudah datang di sana jam 10 karena kalian tidak datang akhirnya apa medianya pergi kalian tidak kita menggampangkan lupa mendokumentasikan semua proses ini juga kadang-kadang terjadi apalagi sekarang di era handphone kita adalah alat pendokumentasi yang kita miliki ya setiap orang punya sebaiknya semua itu harus didokumentasikan cerita-cerita dibalik dibalik itu punya nilai kampanye juga dan kalau teman-teman mampu mengemasnya itu bisa menjadi alat aksi yang baru juga dan yang terakhir jangan pernah menjadi pahlawan aktivis itu bukan pahlawan aktivis itu manusia yang kebetulan punya kesadaran lebih kenapa jangan menjadi pahlawan pahlawan kadang-kadang ingin yaudah ini biar gue ngerjain persiapan gue ngerjain apalagi bikin banner gue ngerjain semua dikerjain sama dia karena apa karena yaudahlah biar yang lainnya enggak seperti itu aksi itu adalah penggabungan kolaborasi dan kerja sama tim semua orang punya peranan semua orang punya porsi di situ ketika seseorang menjadi pahlawan maka itu mengisianasi dari proses kolaborasi dan pembagian tim itu sendiri dan itu juga enggak baik untuk ketika melakukan aksi karena pas hari bahkan orang kesulitan sakit karena terlalu banyak keserjaan oke demikian saja dari saya teman-teman mohon maaf kalau terlalu cepat jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan lagi ke MC terima kasih oke terima kasih banyak Kak Didit karena sudah menyampaikan materi yang insightful banget informatif dan kreatif juga gitu ya isinya mantap habis dan cuma didengarkan aja buat teman-teman tapi juga bisa untuk diaplikasikan karena emang penjabarannya tadi bisa banget untuk aplikatif gitu ya untuk diaplikasikan oke sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab untuk panitia yang bertugas bisa dibantu share screen slidu.com mas Jerry oke mantap banget ya ternyata banyak banget yang antus banyak banget juga pertanyaannya yang pertama untuk Kak Didit ada pertanyaan dari Kak Fatmi bagaimana membuat konten kampanye jika ingin menyasar badan pemerintahan tanpa harus terkena jerat hukum seperti yang terjadi beberapa waktu lalu HA dan LBP untuk Kak Didit dipersilakan oke di negeri yang sangat demokrasis seperti Indonesia ini itu dalam konteks minyir ya tentu potensi untuk kita mendapatkan atau perkiraan hukum itu tetap ada tapi itu bisa dimitigasi nah biasanya kalau kalau yang biasa kita lakukan kalau kita membuat sebuah konten kampanye yang dirasa cukup sensitif kita harus konsultasikan dengan pihak yang paham hukum jadi biasanya teman-teman mungkin bisa bikin mekanismenya misalnya ada teman-teman admin yang bikin konten kampanye tapi si admin ini ngerasa ini kayaknya sensitif dan punya potensi misalnya gue kena UU IT artinya teman-teman merasa gak nyaman dan gak yakin nah mungkin ini harus dikonsolidasikan atau dikonsultasikan sama pihak yang lebih paham akan isu hukum nah biasanya oleh teman-teman ini mereka akan coba godok akan coba lihat berdasarkan undang-undang ITE misalnya apa saja poin-poinnya yang berpotensi entah penggunaan kalimat atau penggunaan foto atau tidak ada data yang cukup apa namanya konkret atau cukup kuat biasanya orang-orang ini tim yang teman-teman konsultasikan akan memberi rekomendasi untuk oh sebaiknya ini diganti saja oh sebaiknya bisa menggunakan padanan kata yang lain atau oh kalau gak ada datanya gak cukup kuat mendingan gak usah dinaikin kenapa ini penting balik lagi seperti tadi yang saya bilang keselamatan itu yang paling utama jadi dengan kita memahami dan kita punya mekanisme itu maka sebenarnya kita mencoba mengurangi ya saya bilang mengurangi karena potensi itu akan tetap ada seperti itu jadi saya pikir kita gak perlu takut untuk membuat sebuah konten kampanye cuman juga perlu sadar bahwasannya negara ini punya undang-undang karet seperti UIGE dan itu punya potensi meredam kita kita bisa gunakan cara yang lain kita bisa gunakan kata-kata yang lain dan itu sebaiknya dikonsultasikan dengan pihak yang lebih paham mungkin disini ada kak Jerry misalnya yang tahu bisa dikonsultasikan sama kak Jerry jadi konten kampanye bisa tetap jalan tapi keselamatan teman-teman juga ter terjamin enggak 100% di Indonesia seperti itu kayaknya oke terima kasih banyak atas jawabannya Kak Didit nah sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya aku izin membacakan tiga pertanyaan langsung ya Kak Didit yang pertama dari Kak Febri salah satu indikator dan orientasi dari kampen adalah keterlibatan masa terhadap kampen itu nah bagaimana nih Kak cara agar kampen kita bisa menjangkau masa lebih luas kemudian pertanyaan yang kedua dari Kak Novendra saat ini kita mengalami tiga disrupsi yang saling berkaitan mulai dari perubahan iklim evolusi 4.0 dan pandemi COVID-19 bagaimana bentuk aksi yang kolaboratif dan yang terakhir ada dari Kak Arief bagaimana caranya membuat aksi menjadi hal yang asik aksi yang gembira tapi pesan protesnya tetap tersampaikan dan daya dobraknya tetap ada oke untuk Kak Didit di persilahkan oke saya coba jawab yang nomor satu ya indikator kampenye masalah keterlibatan apa namanya masa bagaimana cara kita menjangkau masa yang luas ini sebuah tantangan sih kalau menurut saya di era saat ini tapi saya selalu percaya sebenarnya tantangan itu pasti akan ada jalan ruangnya kenapa saya bilang tantangan karena di era sekarang publik kita tuh cenderung pertama membaca informasi tuh sepenggal-sepenggal tidak lengkap karena apa karena mereka juga malas membaca lebih dalam artinya kita ciptakan dengan situasi seperti itu pesan-pesan yang memang bisa dibaca untuk waktunya singkat jadi jangan kalian buat pesan-pesan yang panjang sehingga mereka malas membaca itu satu mereka punya memori tingkat-memori yang cukup singkat dan cepat dan kita manfaatkan itu dan kita coba adaptasi dengan situasi tersebut nah yang kedua masif kenapa masif itu penting ya karena tadi ini konsekuensi logis ketika orang-orang audiens kita ataupun masa yang hendak kita jangkau punya waktu yang sangat singkat atau sangat sedikit dalam merespon sebuah pesan maka dengan kita melakukan menyampaikan pesan secara masif atau melakukan aksi secara masif terus-menerus maka pelan-pelan pesan tersebut akan mulai menempel di masa tersebut dan tentu proses yang panjang ya dan dari situ kita akan pelan-pelan juga kesadaran mereka siklus yang tadi saya ceritakan itu mulai terjadi tingkat awareness mereka akan mulai naik sehingga mereka mau melakukan tinggalkan level yang sifatnya lebih engagement sehingga level berikutnya mereka mau melakukan aksi nah tentu ngomongin masalah bagaimana mengemas pesan secara singkat dan efektif itu PR tersendiri ya tapi memang itu yang harus kita lakukan tentu untuk menciptakan sebuah aksi yang masif atau menyampaikan pesan secara terus-menerus itu juga PR tersendiri karena itu kuncinya ada di nomor tiga yaitu setelah setelah kerennya telaten apa ya ya kita harus mau harus telaten ngurusin itu karena tanpa adanya apa ya pemawan dari kita kita mau telaten maka ya gak ada gunanya juga karena pada titik tertentu kita akan mengalami kebosanan akhirnya tujuan untuk menggerakkan atau melibatkan masalah terhadap kampanye kita pun akan menjadi gagal dan itu dan itu adalah proses yang cukup cukup berat kalau menurut saya karena itu akan itu pasti akan menyita waktu dan tenaga teman-teman tapi hasilnya itu sangat-sangat efektif nah saya cerita sedikit mungkin saya pertama kali mengorganisasi masyarakat Batang itu tahun 2010 2010 saya datang ke lokasi sana dan saya ditolak dari satu desa ke desa ada lima desa di sana jadi ditolak karena dianggap hanya ingin mengambil kepentingan segala tapi kita cukup rutin cukup masif datang ke sana hampir tiap akhir ke sana kita datang ke sana tidak berhasil masuk lewat pihak aparat desa kita masuk lewat CIA tidak berhasil lewat anak muda dan itu terus dicoba efeknya apa dari proses yang mungkin sekitar 2 tahun kemudian kita bisa mengorganisir dan melibatkan mereka dalam kampanye penolakan PLTU dan hasilnya itu luar biasa PLTU yang harusnya dibangun di 2012 akhirnya mundur di 2016 tetap dibangun tetap tapi proyek ini kemudian menimbulkan kerugian bagi investor dan itu cukup besar dan sampai sekarang proyek PLTU Batang meskipun sudah berhasil dibangun tapi ini menjadi salah satu proyek dengan level kerugian yang cukup tinggi dan bisa menjadi sebuah cerita bahwasannya investasi di energi potor adalah investasi yang berbahaya dan tidak menguntungkan jadi kuncinya itu bagaimana kita mengemas pesannya tentu kita menyesuaikan pada saat itu bagaimana kita mau masif dan bagaimana kita mau PLTU jadi itu sih mungkin resep yang bisa saya sharing ke teman-teman dan usaha teman-teman itu pasti akan dibayar lunas dengan hasil yang biasa kalau teman-teman yang kedua bicara soal disruksi ya revolusi 4.0 COVID-19 sebenarnya kalau kita mau mengadopsi prinsip orang Indonesia yang melihat selalu ada apa ya kebaikan dari sebuah masalah sebenarnya ada juga kalau menurut saya karena apa karena sebenarnya perubahan iklim revolusi 4.0 pandemi ini ini menimbulkan akumulasi kekecewaan terhadap masyarakat belum lagi ya dalam waktu dekat misalnya kenaikan harga PPN sudah naik jadi 11% atau lagi pulsa apa internet sudah ada pajaknya sekarang petralite akan naik gas akan naik akan ada pajak karbon nanti ini akan menambah akumulasi kekecewaan terhadap masyarakat dan sebuah kampanye yang baik adalah kampanye yang mampu atau berada paling dekat dengan perut masyarakat bisa dirasakan kalau teman-teman mampu mengakumulasikan kekecewaan ini mengakumulasikan kemalahan masyarakat ini maka itu modal yang besar sebenarnya untuk menggobrak keadaan sekarang masyarakat ini sudah marah sebenarnya masyarakat ini sudah melakukan pembangkangan versi mereka sebenarnya cuman kadang-kadang kita ngerasa atau kita tidak sadar pembangkangan itu dilakukan oleh masyarakat karena tidak keluar atau diinisiasi oleh aktivis seperti apa pembangkangannya dilarang mudik mereka mudik dilarang berkerumun mereka berkerumun kita harus melihat itu sebagai salah satu bentuk pembangkangan pembangkangan yang diartikulasikan secara organik oleh masyarakat terhadap sistem yang ada sekarang kalau kita mampu melihat sekarang ini mampu mengemas pesan sedekat mungkin dengan perut mereka perut masyarakat pesan itu akan lebih mudah diterima kemarahan ini bisa dan menganalisasi kemarahan kemarahan masyarakat maka ini bisa menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam memberi tekanan atau membuat perubahan semoga menjawab yang ketiga membuat aksi yang asik yang gembira kadang-kadang kita terjebak dengan konsep aksi yang serius sebenarnya kenapa? karena kita lahir dengan doktrin atau budaya aksi yang harus turun ke jalan harus mukanya harus jarang berkeringat segala lain padahal gak serta-merta harus seperti itu dan ini bagian dari proses bagaimana teman-teman menciptakan sendiri supaya kita tidak terjebak dengan aksi yang sangat serius tapi bisa dibuat lebih seri yang gembira nah meskipun di beberapa kesempatan ya mulai dari revolusi reformasi di korupsi model-model pendekatan yang lebih riang itu pun saya ngerasa itu sudah mulai hadir nah tinggal ketika teman-teman sadar bahwasannya ini gak asik nih asiknya terlalu serius ya jangan pernah teman-teman menciptakan aksi yang serius ngapain sih asik cuma diri-diri doang megang poster megang banner ya jangan ciptakan aksi yang sekedar diri-diri doang bikin aksi yang penuh warna teman-teman bisa ngegambar teman-teman bisa ada musiknya segala macam dan ide-ide seperti itu hanya akan hadis ketika konsep aksinya itu dibicarakan bersama-sama supaya teman-teman bisa menyerap ide-ide dari teman-teman yang lain teman-teman sudah sadar nih jangan bikin aksi yang serius digali aja dari teman-teman yang lainnya gimana ya bikin supaya gak serius oke konsepnya ini pesta pantai misalnya karena ya sekarang udah gak perlu ke pantai untuk mendapatkan panas matahari di pegunungan pun sudah panas ya misalnya seperti itu pesta pantai berarti ada nuansa-nuansa lagu pantainya lagu reggae atau apapun dan itu saya pikir teman-teman punya punya diantara teman-teman pasti punya ide dan kuncinya kalau teman-teman sadar itu gak menarik atau gak asik ya jangan dibuat jangan sampai teman-teman sadar tapi masih dilakukan itu kesalahan yang fatal karena itu membunuh diri teman-teman sendiri sehingga teman-teman merasa jadi makin hari makin gak asik mungkin itu jawaban saya ini gimana mau dibacakan atau saya ya kak sebelumnya terima kasih atas jawabannya kak Didit aku izin membacakan lagi ya kak Didit untuk tiga pertanyaan oke silahkan oke yang pertama pertanyaan dari kak Siti Asi bagaimana langkah tepat untuk menggapai segmen milenial agar mereka concern kepada masalah lingkungan dan tidak hanya terlarut di arus hedonisme atau flexing aja kemudian yang kedua dari kak Farah Adiba kak bagaimana caranya agar aksi kita aman oke untuk kak Farah ini berhubung tadi pertanyaannya mirip dengan kak Fatma jadi jawabannya terwakilkan kemudian kita akan lanjut ke kak Monica dari pengalaman kakak apa hal yang paling berkesan saat melakukan aksi terima kasih dan yang terakhir dari dari kak Zulfahmi we have a problem and we have a problem solver tapi seringkali kita terkendala di eksekusi atau pelaksanaan dari solusi yang sudah ada bagaimana solusinya kak oke untuk kak Didit dipersilakan boleh bantu di scroll down lagi pertanyaannya oke tip nah bagaimana cara kita menggapai segmen milenial nah sebenarnya tadi saya coba menjelaskan ya ketika kita paham bahwasannya audiens kita atau target kita atau kebutuhan kita siapa dengan tadi model persona itu misalnya milenial milenialnya tinggalnya di mana usianya berapa pekerjaannya dengan kita memahami persona mereka maka kita mampu mengemas titik pesan mengenai lingkungan hidup yang karena itu harus spesifik ketika kita membuat sebuah model persona karena dengan spesifik karena milenial kan banyak juga segmentasinya ada ya banyak lah ada berbagai terminologi yang digunakan lembaga riset tentang milenial ini ada yang level kesadarannya sudah tinggi ada yang belum ada yang memang suka dengan flexing segala macam kita harus tentukan milenial mana yang kita mau sasar karena gak bisa kita gak bisa menyenangkan hati semua orang kita gak bisa membuat semua orang setelahnya apa ya mengikuti apa yang kita inginkan perbedaan itu pasti akan tetap tapi dengan kita menyasar secara spesifik milenial yang jenis apa yang masuk kategori apa maka itu akan sangat membantu kita dalam mengemas dan menentukan titik masuk yang tepat ke mereka jadi kadang-kadang misalnya mereka ternyata suka sukanya lewat geeks-geeks musik misalnya suka datang ke acara geeks-geeks musik berarti mungkin yang harus diintervensi kegiatan di geeks musik itu teman-teman bikin kegiatan di geeks tapi misalnya menggunakan energi terbarukan disitu masukin pesan-pesannya kita menggunakan panel surya untuk konser kita dan efeknya apa tidak ada suara bising lagi dari genset lagu-lagu akan terdengar lebih menyenangkan pelan-pelan tapi dia akan masuk nah itulah fungsi kita memetakkan persona tapi seperti yang saya bilang kita tidak bisa membuat semua orang senang kita tidak bisa membuat semua orang sepakat dengan apa yang kita lakukan jadi dengan menjangkau yang lebih spesifik itu akan membantu kita menjelaskan atau merangkul dan menstrategiskan titik masuk yang terakhir saya akan coba jawab juga tapi tidak apa-apa ini yang aksi kita aman kalau tadi kan berkaitan dengan UITL sebutnya dengan konten digital kalau ngomongin aksi aman kalau teman-teman bisa menciptakan sebuah perencanaan yang detail termasuk ini ada resikonya maka resikonya misalnya ada ditangkap atau dimasuk penjara itu harus dijabarkan kalau kami di greenpeace misalnya untuk aksi-aksi yang sedikit konfrontatif misalnya biasanya kita akan ada beberapa pertemuan dari perencanaan perencanaan itu akan menjabarkan hasil temuan dari riset lapangan misalnya perencanaan itu akan menjabarkan konsep yang mau kita lakukan seperti apa resiko hukumnya seperti apa lalu ketika kita sudah paham resiko hukumnya kita akan tawarkan ke peraluan yang terlibat masih mau terlibat aksi ini atau enggak karena ada resikonya jadi ada lawyer juga yang akan menceritakannya segala macam dan demi merasakan rasa aman itu sendiri biasanya kita juga siapkan pengacara di aksi-aksi kita agar apa agar mereka juga merasa aman secure kalau pun harus ditangkap sudah ada tim pengacara yang tersedia oke dari pengalaman kata apa hal yang paling berkesan saat melakukan aksi nah banyak sebenarnya cuman kayaknya cukup menarik adalah ketika kita melakukan aksi di Karimun Jawa itu Karimun Jawa kita sudah mencoba menggunakan beberapa perangkat ya perangkat pemantauan kapal kita coba melihat tren ataupun pola dari kapal tersebut nah ketika kapal kita sudah merapat di sana ternyata di lokasi tidak ada kapal tongkang di alat pantau kita tidak temukan di pola yang sebenarnya harusnya dia merapat tapi dia tidak merapat itu kejadian efeknya apa efeknya sebenarnya bisa jadi kita tidak jadi aksi karena tidak ada tongkang yang masuk tapi di menit-menit terakhir ternyata ada satu tongkang yang masuk ke kawasan tongkang yang tadi ada nah itulah yang kemudian kayak gimana sebuah titik balik itu loh titik balik dari sebuah perencanaan yang luar biasa anjang hampir gagal gara-gara ya itu tidak adanya target yang kita sasar tapi ya mungkin Tuhan berkesalahan juga kan bahwasannya untuk mengekspos ini dihadirkanlah sebuah tongkang yang masuk dan akhirnya kita tetap di menit-menit terakhir dan saya pikir itu cukup berkesan karena saya sangat yakin semua tim yang mempersiapkan itu harap-harap cemas dan usaha keras mereka itu terbayarkan karena ada yang usaha khanif itu itu kali ya apa lagi ya tadi ya terima kasih atas jawabannya Kak Didit tadi ada satu pertanyaan lagi tentang problem solver oke ya oke bicara soal problem solver nah ini makanya kita melakukan sebuah aksi sorry ini adalah kunci dari kolaborasi dan memahami tim kadang-kadang ketika kita melakukan sebuah aksi kita hanya memiliki arah pemikir orang-orang yang bisa memikirkan masalah dan orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah kita tidak punya orang-orang yang bisa mengimplementasikan hak tersebut nah saya mau bilang ya semua orang itu punya karakteristiknya masing-masing punya punya gaya-nya masing-masing punya spesifikasinya masing-masing jadi jangan pernah teman-teman merasa kalau di dalam sebuah tim teman-teman ah yang ini kerjanya gak pernah memikir cuma mau datang ke aksi doang perlu juga orang-orang seperti itu sebenarnya karena orang-orang seperti itu relatif orang-orang yang mampu bisa mengimplementasikan jadi jangan pernah anggap jangan pernah anggap remeh orang-orang yang memang kesenderungannya tidak mau berpikir terlalu dalam dengan kita paham kita kita tahu orang ini karakternya seperti ini maka kita akan bisa lebih memudahkan kita kita mengeksekusi si ini akan bisa membantu masalah persiapannya si ini akan bisa membantu masalah ada sebuah modul ada sebuah cara sebenarnya untuk memahami tim dengan memberikan beberapa pertanyaan mungkin kalau ada kesempatan offline gue bisa sharing masalah cara itu dan itu cukup efektif ada 4 kuadran masing-masing kuadran itu punya kecenderungan dan ketika kita membentuk sebuah tim baiknya sebuah tim terdiri dari 4 kuadran tersebut karena ada yang berpikir ada yang mengimplementasikan itu kali ya jawaban dari saya oke terima kasih banyak Kak Didit atas jawabannya dan kita akan masuk ke sesi pertanyaan terakhir tiga pertanyaan terakhir yang pertama dari Kak Patan yang pertama bagaimana cara membangun hubungan yang baik dan dekat dengan media yang kedua bagaimana memanajemen sampah yang dihasilkan dalam proses aksi baik atribut atau sisa lain kemudian ada pertanyaan dari Kak Alpin penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam adakah literatur kitab kuning yang menjelaskan tentang lingkungan secara detail kemudian yang terakhir dari Kak Annamim tidak ada namanya apa bedanya kampanye dan advokasi terima kasih untuk Kak Dodi di persiapan oke boleh diturunkan lagi oke bagaimana menjaga membangun hubungan yang baik dan dekat dengan media pertama jangan pernah kita menempatkan media ini pengalaman saya menempatkan media sebagai statusnya kayak semacam relasi kerja jadi ketika kita ada butuh kita baru hubungi dia orang-orang media juga manusia tanya kabarnya gimana kabar bro ya kan ngopi kita ngobrol segala macam jadi dengan demikian akan terjadi relasi yang lebih manusiawi bukan relasi yang sifatnya transaksional nah yang kedua kalau kita berbicara media kita juga harus makami mereka dalam artian mereka punya yang namanya deadline mereka punya yang namanya apa namanya assignment untuk sebuah pekerjaan yang artinya mereka punya durasi waktu nah ini balik lagi ke konsep disiplin jadi kalau sama media jangan pernah kita bilang jam 9 kayak yang tadi saya bilang kita datangnya jam 10 karena kalau seperti itu itu mengurangi waktu mereka untuk mengambil pekerjaan yang lain karena mereka jelas punya target efeknya apa mereka akan moodnya akan jadi buruk dan ya kalau mood buruk kan turunannya bisa macam-macam ya fotonya jadi jelek yang paling mendingan atau bahkan tidak terikut sama sekali misalnya nah itu sih kalau menurut saya menjaga hubungannya perlakukan mereka sebagai teman jangan sebagai konsep profesional sebagai pihak media gitu ya nah bagaimana manajemen sampan yang dihasilkan dalam proses aksi baik atribut ataupun sisa lain ini pertanyaan yang bagus banget biasanya kita kalau buat aksi kita selalu memastikan misalnya kaos yang kita gunakan bahkan itu bahannya adalah bahan yang sifatnya organik bisa kita pakai bambu organik misalnya cat yang kita gunakan adalah cat yang tidak mengandung toksik atau beracem bagi lingkungan jadi pemilihan bahan ketika proses perencanaan itu menjadi penting ada bahan-bahan yang memang kemudian kalau tidak di upcycling itu akan menjadi sampah misalnya banner teman-teman tahu ukuran banner greenpeace itu bisa sampai 10 x 15 meter itu akan jadi sampah kalau tidak kita gunakan atau upcycling secara nah kebetulan kalau di greenpeace banner-banner yang sudah tidak yang sudah selesai masa atau penggunaannya ada beberapa kawan yang memanfaatkan itu untuk diubah jadi tas jadi apa namanya cutback segala macam dan itu dipakai oleh lingkaran-lingkaran asusius nah biasanya seperti itu sih yang kita lakukan jadi dari awal kita rencanakan materialnya seperti apa segala macam dan ketika ini sudah selesai kira-kira akan dijadikan apa dengan demikian kita akan meminimalisir sisa-sisa sampah yang kita produksi dari asli nah yang kedua ini saya jujur saja saya nggak bisa jawab pertama bukan kapasitas saya juga yang kedua saya juga belum pernah belajar kitab kuning jadi mungkin kalau ada kesempatan kawan yang 350 bisa mengundang busroy misalnya yang cukup kaseh menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang ketiga apa bedanya kampanye dan apokasi sebenarnya perbedaannya apa ya kalau kampanye sebenarnya kita menyuarakan sebuah isu sebuah isu secara secara gamblang kalau apokasi itu lebih bagaimana teman-teman mendampingi pihak yang menjadi korban tapi kadang-kadang apokasi juga melakukan kerja-kerja kampanye kampanye juga melakukan kerja-kerja advokasi jadi ini sebenarnya perbedaannya sangat-sangat tipis sebenarnya atau advokasi misalnya sedang mengadvokasi perundang-undangan tertentu itu juga bisa dan itu biasanya juga kampanye yang melakukan advokasi jadi kirisannya ada di situ kalau advokasi yang melakukan kampanye biasanya ketika mereka mendampingi sekelompok masyarakat mereka menyuarakan penderitaan mereka misalnya lewat media sosial itu juga part dari lembaga asokasi yang baru nantang jadi sebenarnya sangat-sangat apa ya sangat-sangat tipis kalau saya pribadi sih saya tidak begitu suha membeda-bedakan gitu kampanye maupun asokasi karena keduanya saling berbeda oke terima kasih banyak Kak Didit atas jawabannya nah sebelumnya aku mau tanya dulu di sepanitia yang bertugas mengaplikasikan saido.com ini ada berapa pertanyaan yang belum terjawab Kak tinggal yang di layar ini aja sih sebenarnya oke terima kasih Kak Jerry nah aku mau tanya ke Kak Didit apakah Kak Didit berkenan untuk menjawab tiga pertanyaan ini secara singkat atau menyudahi saja boleh kita jawab secara singkat mudah-mudahan singkat oke aku izin membacakan ya Kak dari Kak bagaimana berkampanye dan melakukan gerakan akar rumput dalam memetakan di daerah sudah terjadi konflik di tengah masyarakat yang disebabkan pertambangan dan lain-lain kemudian selanjutnya dari Kak Deddy pada aksi DTS 25 Maret lalu di Medan kami diteriaki gila oleh orang sekitar bagaimana cara meyakinkan masyarakat dan solusi bagi kami untuk aksi berikutnya oke dan yang terakhir potensi energi terbarukan yang diusung oleh Indonesia apa sudah sesuai dengan harapan dari Greenpeace untuk Kak Didit dipersilakan oke bagaimana melakukan kampanye di akar rumput metakan di daerah yang sudah terjadi konflik nah ini menarik dan akan menarik kalau misalnya ada kelas lain membahas ini tapi saya coba sharing sedikit pertama ketika konflik itu sudah terjadi berarti sudah ada ekspektasi dari masyarakat nah kita harus pahami ekspektasi masyarakat itu seperti apa ekspektasi dari masyarakat ketika kita mampu memahaminya secara dalam misalnya mereka mau mendapatkan kompensasi dari kerugian misalnya akibat pertambangan ya itu ekspektasi masyarakat dan kita harus menghargai itu jangan anggap mereka kemudian ah mereka cuma ingin mendapatkan keuntungan gak bisa kenapa mereka yang tinggal di sana itu kenyataan yang mereka rasakan dan itu kebutuhan yang mereka inginkan tapi kita harus menghormati hal itu nah dengan kita memahami ekspektasi tersebut maka kita akan lebih mudah mengelola metode kampanye yang mau kita lakukan sebatas apa kampanye yang mau kita lakukan untuk merespon masyarakat yang memang hanya ingin mendapatkan kompensasi dan itu bukan harga mati di panjang perjalanan ketika kesadaran masyarakatnya tumbuh maka ekspektasi yang mungkin awalnya hanya sekedar kompensasi itu bisa naik tingkat saya ingin tanah saya kembali saya ingin tambang ini keluar dari wilayah saya tapi kuncinya adalah memahami ekspektasi mereka dan jangan anggap ekspektasi mereka ya hanya untuk mendapatkan keuntungan mereka pribadi kita aktivis ada di luar kita gak pernah merasakan friksi nyata yang ada di dalam sana jadi kalau kita menganggap mereka kita adalah cuma untuk mendapatkan keuntungan pribadi ya mendingan gak usah terjun langsung ke sana tapi bagaimana caranya ya itu memang ekspektasinya seperti itu dan kita hargai dan bagaimana proses di kita menentukan pola kampanye yang tepat untuk memulai ekspektasi itu sendiri sambil di tengah jalan kita coba bangun kesadaran seperti itu nah yang kedua kami diteriaki gila ya kan saya pikir ini privilege-nya buat aktivis yang diteriaki gila artinya kegiatan mereka itu di respons oleh masyarakat daripada dicuekin atau gak dianggap apa-apa ya kan Gandhi pernah bilang pada awalnya mereka menertawakan kita lalu mereka marah sebentar lagi kita menang kalau gila itu kita sama artikan dengan dengan mereka menertawakan kita berarti lakukan terus ke kampanye supaya kemudian mereka jadi lebih marah akhirnya sebentar lagi kemenangan ada di depan jadi kalau menurut saya solusinya untuk aksi berikutnya lakukan aksi yang lebih gila lagi lakukan aksi yang bisa membuat mereka lebih akensif akensinya lebih tarif lagi ke aksi tersebut jadi ya selamat Anda sudah mendapatkan privilege dan direspon oleh publik kalau menurut saya yang terakhir apakah energi sudah sudah dengan harapan gilis tidak jawabannya kenapa? karena pemerintah sampai detik ini masih mencoba mencari cara agar batubara tetap digunakan cara-caranya pun cukup licik ya kayak di RUWBT yang terbaru mereka memasukkan beberapa unsur energi baru misalnya dan dianggap itu terbarukan seperti batubara yang diubah menjadi gas batubara yang diubah menjadi kair ataupun bahkan menawarkan ide pembangunan nuklir di Indonesia jadi kita menganggap apa yang diusung atau pemerintah kita itu masih sangat jauh dari bahkan target-target yang mereka hendak capai di berdasarkan indisi misalnya 29% di 2030 atau bahkan sampai 41% dengan bantuan global itu akan semakin jauh karena tetap kita berusaha untuk memberi ruang batubara tetap digunakan di pembangkit-pembangkit listrik kita mungkin seperti itu juga kan terima kasih oke terima kasih banyak Kak Didit atas jawabannya terima kasih juga karena Kak Didit sudah menjawab semua pertanyaan gitu ya dan jawabannya itu insightful banget wah mantep banget kemudian aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kalian karena sudah mempersembahkan pertanyaannya mantep-mantep habis guys jadinya kita tahu nih informasi-informasi yang baru gitu ya dan sekarang kita akan lanjut ke sesi selanjutnya bisa di next slide Kak oke sekarang kita sudah memasuki sesi penyampaian pemenang jadi saat ini akan disampaikan tiga pemenang nih dan siapakah tiga pemenang ini mari kita lihat bersama-sama bisa di next slide Kak oke jadi selamat untuk Kakak yang memiliki username Instagram at Muhammad Dedy Anggriawan kemudian selamat untuk Kak Febri Aldiansyah dan selamat untuk Kakak yang memiliki username Instagram kasun underscore share oke selamat untuk teman-teman sekalian nah untuk teman-teman tolong yang disebutkan sebagai pemenang untuk segera DM Instagram 350 Indonesia dengan memberikan nama lengkap nomor telepon dan alamat lengkap kemudian untuk teman-teman yang belum beruntung gitu ya jangan khawatir karena akan ada kelas iklim pada tanggal 16 April depan dimana kelas iklim tersebut diinisiasi oleh 350 Indonesia bersama dengan Climate Rangers Jakarta dan topiknya mantep abis guys tentang aspek legal berkampanye dimana tadi kan ada teman-teman juga yang mempertanyakan gimana sih berkampanye yang aman gitu ya gimana sih berkampanye yang bisa dibilang legal dimana saat kita beraksi kita merasakan keamanan gitu nah penting banget nih untuk mengikuti kelas iklim selanjutnya dimana bahasanya adalah aspek legal berkampanye oke kemudian bisa di next slide kak oke nah teman-teman sebelum mengakhiri acara teman-teman bisa mengisi feedback form nih di link bitly daring feedback kelas iklim karena feedbacknya ini akan ditutup besok pada pukul 12 malam dan teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat jika mengisi feedback form ini oke bisa di klik linknya dan langsung aja diisi teman-teman kemudian bisa di next slide kak oke jadi kita sudah mencapai akhir acara di ujung acara tapi sebelum kita mengakhiri acara ini marilah kita mendokumentasikan webinar pada pagi hingga siang hari ini teman-teman nah teman-teman bisa on cam dan sampai jumpa di video selamat menikmati